Kerecuan ini terjadi saat puluhan buruh pelabuhan tenaga kerja bongkar muat atau TKBM Tunas Bangsa Mandiri berunjuk rasa di kantor dinas kooperasi Soltra Selasa Siang. Buruh sempat terlibat adu mulut dengan polisi ketika pertemuan berlangsung di dalam ruangan antara perwakilan buruh dan kepala dinas. Pertemuan berjalan alot dan diwarnai dengan pukul meja oleh salah seorang buruh yang tidak puas dengan jawaban kepala dinas. Unjuk rasa buruh pelabuhan ini sudah yang kesekian kalinya terkait kisruh kepengurusan kooperasi yang ada di pelabuhan yang tak kunjung terselesaikan. Akibat permasalahan ini yang berlarut-larut berdampak pada puluhan buruh yang kini tidak bisa bekerja di pelabuhan. Kami menunggu meminta menghadirkan, dihadirkan ini di politikasi pada saat itu supaya kita bahas ini secara clear Pak. Karena daripada putusan rapat itu berbeda dengan hasil surat yang dikeluarkan oleh kepadinya sendiri. Itu, itu harus dihadirkan dia. Kalau belum ada solusi apa yang akan dilakukan lagi? Itu kami minta solusi dari dinas itu sendiri. Apa proses bagaimana, bagaimana, bagaimana. Yang jelasnya kalau memang belum ada solusi ini barang kita akan dudukin. Kita akan dudukin. Kita akan dudukin. Begitu Pak. Kami menuntut hak ini Pak. Kami menuntut hak-hak kami di sini Pak. Kami buruh, cuma sekitar buruh saya Pak. Kalau kami buruh tidak diingat Pak. Bagaimana? Kasian kita ini Pak. Kami begitu. Supaya Bapak suratnya Bapak itu dikeluarkan di surat keluar, bahwasannya akan melaksanakan rapat luar biasa. Seperti itu Pak. Itu saja? Cuma itu saja ya? Iya. Kemudian dalam rakab pelaksanaan rapat luar biasa itu harus dilipatkan pengurus Pak. Karena sudah jelas di situ kan dijelaskan. Iya, pengurus dan anggota. Pengurus, anggota dan pengawas. Silahkan melaksanakan bersama-sama mereka. Karena dalam pertemuan itu tidak ditemukan jalan keluar, buruh mengancam akan menduduki kantor dinas kooperasi Sultra hingga permasalahan diselesaikan. Alga Salim laporkan dari Kendari. Terima kasih.